Siapa yang akan menekan tombol duluan? Aku hampir siap. Itu dia. Aku pilih warna biru. Semoga itu membawa keberuntungan. Kita akan segera mengetahuinya, Emma. Kamu sangat berani. Untuk ini kamu berhak dapat hadiah lezat. Permen pop. Wow, itu sangat keren. Saat mereka meledak. Bayangkan apa yang terjadi setelah kamu memakannya. Jangan tunda momen ini. Buka mulutmu, Emma. Itu semua untukmu. Sepertinya aku dapat pasir. Tapi kenapa warnanya seperti itu? Wow, ini permen. Aku beruntung. Ini luar biasa. Aku tidak akan terganggu dan harus makan semua yang jatuh ke dalam kotak. Wow, itu sudah dimulai. Terlihat sangat cantik. Sepertinya ada yang bersenang-senang. Tapi aku belum bisa pilih tombolnya. Baiklah, biarkan jadi yang hijau. Wow, susi aku melapakanmu. Kembang api ini memutar kepalaku. Baiklah. Apa yang ada di sana? Wow, pilihan yang tidak biasa. Aku tidak mengharapkan ini. Aku yakin tidak ada yang ingin dapat nachos yang berapi-api. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu sendiri yang memutuskannya. Kamu harus berdabai dengan itu. Aku bahkan takut menyentuhnya. Aku takut terbakar. Maafkan aku, Susi. Ini bukan salahku. Bertahanlah. Aku harap kamu berhasil. Apalagi ini? Itu tidak seperti batu bara hitam. Oh, tapi tidak. Ini nachos. Bagus. Jadi aku bisa makan dengan benar. Oh, keripiknya sangat renyah. Aduh, kenapa panas banget? Ibu, aku terbakar. Tolong, lakukan sesuatu. Selamatkan dirimu. Aku tahu semua ini akan berakhir buruk. Susi, apa kabarmu? Wastaga, kamu dipukul dengan keras. Kasian. Maafkan aku. Aku terpaksa. Gimana aku? Apa yang terjadi? Semua akan baik-baik saja. Lihat betapa indahnya pertunjukan kembang api yang aku buat. Saatnya melanjutkan permainan. Oh, aku tidak keberatan. Aku yakin aku pasti beruntung. Clentin, pilihanmu sudah siap. Sekarang itu akan menentukan apa yang kamu dapatkan. Selamat. Itu kertas toilet. Beri aku waktu untuk mengambil semuanya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Selesai. Ini gulungan terakhir. Semuanya akan segera jadi milikmu. Oh, apa ini? Tisu toilet? Aku tidak mengerti kenapa aku butuh ini. Dan kenapa ada banyak banget. Hati-hati, diam naik wajahku. Hah, kamu tahu? Aku punya ide. Aku pakai setiap selembar kertas terakhir. Aku senang kamu menyukainya. Sampai jumpa. Sudah waktunya aku pergi ke memain lain. Objek tidak ditemukan. Aku adalah mumu yang dibangkitkan. Objek tidak ditentukan. Hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Ini aku, Quentin. Objek hancur. Aku berada di kembang kehancuran. Andai saja kertas itu tidak dibakar. Aku tidak akan pernah bercanda seperti itu lagi. Sudah waktunya. Pergi ke main kedua. Baterai mati. Baterai mati. Ya, seperti biasa. Aku harus mengisi ulang lagi. Untung baterainya sudah dekat. Butuh sedikit waktu untuk memberi energi dan membuatnya bekerja kembali. Bagus. Baterai sedang diisi. Permisi, apa seseorang akan datang kepadaku? Aku sudah menekan tombol. Sudah siap. Ada apa di sana? Kenapa tidak ada yang datang? Hei, apa ada yang bisa mendengarku? Aku lelah menunggu. Oh, akhirnya dimuat. Aku bisa melepas baterainya. Sudah waktunya. Pergi ke pemain kedua. Lily, aku sudah di sini. Aku lihat kamu menekan tombol. Aku tidak mengerti. Sepertinya tombolnya rusak. Apa ini? 54, 56. Sepertinya kamu sangat menyukai tombol ini. Itu bagus. Aku memenuhi keinginanmu. Air dari akwarium sekarang jadi milikmu. Oh, apa lagi ini? Aku basah semua. Dan sekarang akwarium kedua. Jangan khawatir. Aku akan menuangkan semua yang aku miliki. Oh, hentikan kegelian ini. Aku tidak bisa bernafas lagi. Halo, Lily. Kamu tidak boleh keluar dari kotak. Ini. Ambil topengnya dan kembali ke tempat dudukmu. Makasih. Tapi ini bukan yang aku inginkan. Wow, sangat indah di bawah air. Oh, ada ikan juga. Bagusnya. Aku tidak bisa dengar suara tombol yang ditekan. Apa yang kalian tunggu? Sudah siap. Susi, bagus. Aku berlari ke arahmu. Apa yang kamu pilih di sana? Oh, popcorn. Itu bagus. Oh, aku agak kacau. Maaf. Aku tidak menahannya. Kelihatannya sangat menggugas selera. Wow, rasanya luar biasa. Susi, bantu dirimu sendiri. Sebelum aku makan semuanya. Silahkan, ini popcornmu. Aku tidak mengerti. Apa ini? Wow, baunya enak. Ini popcorn. Aku beruntung. Jangan berhenti. Aku butuh lebih banyak lagi. Oh, renyahnya. Ini indah. Aku tahu kamu pasti senang. Oh, ini asik banget, Susi. Ambil semuanya. Wow. Ada banyak banget popcorn. Inilah yang aku impikan. Oh. Ada sesuatu di sana. Ada remote. Dan kacamata 3D. Mungkin untuk penonton film. Susi, ambil ini. Baiklah, aku akan coba. Film ini akan jadi tambahan yang bagus untuk makanan seperti ini. Cukup tekan tombolnya. Wow, berhasil. Layarnya menyala. Aku akan pakai kacamata untuk melihat gambar 3 dimensi. Wow, aku mau lihat juga. Halo. Bergabunglah. Wow, kamu hebat di sini. Ya, aku juga suka. Boleh aku minta popcornnya dikit? Aku tidak melihat apapun. Susi, bagi dikit. Oh, aku diserang badu. Tolong. Oh, ini aku, Susi. Kamu tidak mengenaliku. Kacamata 3 dimensi yang bodoh. Aku lebih suka tidak mendekatinya sampai dia tenang. Mari kita lihat apa ya Emma yang punya di sana. Beri aku waktu sebentar. Aku hampir selesai. Aku pilih tombol biru. Semoga aku beruntung. Jangan khawatir, kamu tidak salah. Madu segar yang manis menunggumu langsung dari tempat pemeliharaan lebah. Pergi dari sini. Oh, sekarang ini madu, Emma. Bukan milikku. Silakan makan. Semoga kamu suka manisan. Aku sesuatu dengan cair dan kental. Hmm, baunya enak. Oh, ini madu. Bagus. Push, pergi sana. Bagus, aku senang menangkan tombol itu. Oh, lebah. Aduh, gimana ini? Terbang ke sana. Oh, tidak. Aku tidak sengaja menangkan tombolnya. Sepertinya Emma mau tambahan. Oh, aku tidak keberatan. Aku yakin dia akan suka susu ini. Hmm, lembutnya. Super. Sangat cocok untuk minum madu yang manis. Ini tidak perlu. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Nah, sekarang aku jadi lengket dan juga basah. Hanya ada satu kelebihan. Ini enak banget. Girls, apa kalian siap untuk mulai? Ayo pergi. Semoga ada sesuatu yang enak di balik tombol merah ini. Monica, kamu mau jadi yang pertama? Selamat. Kamu dapat ayam KFC favoritku. Jangan lupa tutupi kepalamu. Oh, ini sangat berat. Ayo, tangkap ini. Oh, astaga. Apa ini? Oh, ya. Ini ayam KFC. Aku beruntung banget. Akhirnya aku bisa makan enak. Dan aku akan menyimpan ayam yang tersisa ini untuk diriku sendiri. Aku menyempuhnya untuk nanti. Oh, enaknya. Hei, hati-hati. Apa kamu harus melempar tulangnya seperti itu? Aduh, sakitnya. Oh, tidak. Kenapa kamu nggak bilang kalau ayamnya ini pedas? Oh, lidahku yang malang. Aduh, panasnya. Sepertinya sedikit salju akan membantuku. Oh, ini jadi lebih mudah. Aku merasa sedikit laga. Oh, Lily. Geliranmu untuk menekan tombolnya. Ayo cepat. Aku bahkan tidak tahu harus memilih yang mana. Baiklah, mari pilih yang kuning. Oh, pilihan yang bagus. Lily, ada banyak buji jagung menunggumu. Aku penasaran bagaimana kamu akan menanganinya. Hah, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Ayo, ambil ini. Oh, apa yang harus aku lakukan? Oh, ada banyak banget jagung. Untuk apa semua ini? Ya, aku sudah menemukan semuanya. Selamat menikmati. Oh, sepertinya aku punya ide. Aku bisa membuat popcorn dari biji jagung ini. Dengan menggunakan api yang aku buat sendiri. Mari kita buat sekarang. Oh, lihat. Ini mulai bekerja. Oh, apa yang terjadi di sana? Oh, aku hanya membuat popcorn. Dan sepertinya ini terlalu banyak. Oh, tidak. Tolong. Oh, tolong aku. Wow, ada banyak buat popcorn di sana. Oh, rasanya sangat enak. Siapa yang akan jadi yang pertama kali ini? Kedua kalinya tombol merah pasti akan berfungsi. Oh, Monika. Hidup sama sekali tidak mengajarimu. Kali ini, di balik tombol merah ada segunung keju bau. Uh, baunya sangat aneh. Aku hampir muntah. Nah, sekarang ayo kita tuangkan semuanya. Oh, ini mengerikan. Ya, dan beneran ada banyak banget. Dan itu sangat bau. Oh, iya. Monika, sekarang kotakmu bau. Aku belum siap menerima ini. Aku harus melakukan sesuatu. Semoga kamu tidak keberatan jika aku menutup lubangmu. Oh, ini mengerikan. Oh, tidak. Tapi aku punya ide bagaimana menghadapinya. Yang perlu aku lakukan adalah menutup hidungku. Oh, dan juga aku harus membukakan kuejunya. Jadi pasti itu tidak akan bau. Oh, itu tadi adalah rencana yang bagus. Aku memang hebat. Baiklah, aku harus pergi ke Lily sekarang. Mungkin warna merah akan membawa keberuntungan untukku? Jadi, apa yang akan aku dapatkan? Lily, kamu memang beruntung. Tunggu. Oh, di mana aku meninggalkan burgernya? Ah, itu dia. Oh, itu dia. Aneh. Ada apa dengan kotak Monika? Oh, sepertinya aku harus membukanya. Oh, di sini sangat dingin. Ada apa di sana? Oh, dasar anak yang malang. Oh, apa yang dia lakukan di sana? Oh, halo. Semuanya baik-baik saja denganku. Wah, aku bisa mati kedinginan di dalam suacah sedingin ini. Baiklah, aku harus pergi. Di mana makananku? Aku sudah sangat lama menunggunya. Aku hampir sampai. Wow. Itu adalah burger yang lezat. Iya. Lihat. Aduh. Tapi mereka agak dingin. Aku harus mencairkannya. Mari kita beraksi. Satu, dua, tiga. Oh, apa yang kamu lakukan di sana? Oh, kita semua akan terbakar. Tapi aku bisa makan sekarang. Oh, keren. Oh, tidak. Burgernya terbakar sampai hangus. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa makan sekarang. Tombol mana yang akan aku pilih? Baiklah, aku akan pilih tombol ulang tahun. Sekarang apa yang akan aku dapatkan? Haha, bagus sekali. Mari kita ucapkan selamat pada Monica. Ayo kita mulai dengan kembang apinya. Selamat ulang tahun. Wah, saga. Kerennya. Kan, Fetty. Dan itu belum semuanya. Selanjutnya, kamu akan dapat kue stroberi besar dan sangat lezat. Hmm, aromanya luar biasa. Oh, baiklah. Tangkap ini. Oh, kue. Oh ya, makasih banyak. Ini sangat cantik. Aku belum pernah begitu senang dalam hidupku. Makasih banyak. Ini sangat lucu. Aku bisa makan semuanya. Ini seumur hidupku. Monica, bisakah kamu lebih cepat? Kembang apinya hampir padam. Makasih, makasih. Oh, enak banget. Ini adalah pesta yang indah. Monica, bisakah kamu lebih cepat? Aku hampir terbakar di sini. Kenapa aku harus buru-buru? Aku ingin menikmati keselanganan ini selama mungkin. Yah, mereka sudah habis. Hmm, apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat. Oh, Monica. Selamat ulang tahun. Makasih. Pembawa acara di mana kamu? Nah, sekarang giliranku untuk menekan tombol. Dan aku ingin kue dengan lilin juga. Sayangnya, aku tidak punya yang kedua. Maaf, Emma. Tapi kamu harus memasaknya sendiri. Ayo, tangkap ini. Ayo, kamu bisa melakukannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Oh, sekarang aku jadi kotor. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Untuk apa semua ini? Itu belum semuanya. Kue juga butuh susu. Bersiaplah. Kamu akan mendapatkan sedikit penyegaran. Oh, tidak. Oh, bantikan semua ini. Aku tidak bisa menanganinya lagi. Oh, tentu saja. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa silubu coklat. Emma, buka mulutmu. Ini pasti enak. Kamu bisa menikmatinya. Oh, apa ini? Oh, ternyata enak. Tapi sekarang aku jadi kotor. Haha, dan itu masih belum berakhir. Sentuhan terakhir adalah toping berwarna yang lezat ini. Ayo, tangkap semuanya. Awas, ternyata tidak buruk. Ini juga enak banget. Aku senang kamu menikmatinya. Dan sekarang aku menambahkan sedikit topping di atasnya. Yaitu krim kocok. Yah, lagi? Baiklah, lagi pula aku sudah sangat kotor. Jadi krim juga tidak akan berlebihan. Nah, taruh saja semuanya sesukamu. Nah, baiklah. Aku sekarang sudah jadi sangat bagus. Oh, dan tentu saja jangan lupakan lilinya. Ini kan kue ulang tahun. Ya, semuanya terlihat sempurna. Hahaha. Terlihat saja seperti apa tampangku. Hore, selamat Emma. Yuhu. Selamat ulang tahun. Oh, lilin. Dan aku akan meniupnya sendiri. Sudah siap. Itu tidak adil. Kuenya untuk orang lain. Dan untukku, itu saja. Apa yang terjadi di sana? Emma, apa yang kamu lakukan? Selamat semuanya. Susie, kamu benar. Kalian berada dalam tantangan. Dan sekarang semua orang harus memilih tombol. Aku siap mencoba keberuntunganku. Aku suka yang ini. Yang biru. Ada apa di sana? Keberanian yang luar biasa. Kerja bagus. Aku tidak menyangka. Sayang sekali, pilihanmu tidak akan membawa kegembiraan. Karena ini adalah telur mentah. Wow. Mangkuknya sangat berat. Semoga tidak ada yang tumpah di sana. Oh, apa lagi ini? Tuh, menjijikan. Aku seperti diserem dengan lendir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku membayangkan betapa mengerikannya itu. Tuh, ada telur di mana-mana. Bahkan di mulutku. Aku harap kamu akan jadi lebih baik. Dan aku harus pergi ke Susie. Minta maaf. Sepertinya aku tidak sengaja menabrak sesuatu. Aku tidak bermaksud memilih tombol itu. Maaf, tapi takdir memutuskan begitu. Aku tidak bisa mengubahnya. Kamu dapat porsi besar mie pedas. Ngomong-ngomong, aromanya ternyata luar biasa. Oh, aku tidak tahan. Aku ingin mencobanya. Oh, mulutku terbakar. Aku tidak menyangka itu akan sangat panas. Uh, mie pedas ini harus kita singkirkan secepat mungkin. Susie, ambillah. Ini semua milikmu. Oh, bagus sekali. Aku tidak keberatan untuk makan. Aku mau lagi. Beri aku semua yang kamu punya. Keren. Ada banyak mie. Itu semuanya dan selamat menikmati. Rasanya jadi aneh. Sepertinya mulai panas di sini. Apa asal seorang menyalakan pemanas? Oh, tidak. Panasnya langsung dari perutku. Aku akan meledak seperti bom nuklir sekarang. Cepat bawakan air. Banyak air. Oh, aku khawatir itu sudah terlambat. Aku tahu ini akan berair buruk. Penderatannya tidak beruntung. Apa itu, Susie? Kamu menakutiku? Wow. Telurnya jadi digoreng. Nah, ayo. Sekarang saatnya kita lanjut. Bagus. Aku baru saja membuat pilihan. Selamat, Susie. Kamu membuatku bahagia. Semoga aku bisa membuatmu bahagia juga. Aku ingin percaya itu. Sayang sekali, tapi akan ada makanan enak di lain waktu. Sekarang kamu dapat kaki ayam. Eh, ini mengerikan. Tapi pasti menyenangkan untuk ditonton. Ayo, ambil semuanya, Susie. Aku tahu aku harus bersiap untuk yang terburuk. Tapi cakar ayam terlalu kerebihan. Apalagi mereka mentah. Oh, ini menjijikan. Tolong. Tidak banyak yang tersisa. Yah, terima kasih banyak. Dengan senang hati. Apa yang kamu lakukan, Susie? Itu bukan salahku. Kamu membuat pilihan sendiri. Hei, cukup. Hei, ini berlebihan. Hentikan semuanya. Oh, kamu merusuk bajuku. Nah, itu saja. Kesebaranku sudah habis. Awas kamu. Aku akan tetap membalasmu. Semoga dia punya ingatan yang buruk. Biarkan dia dingin dan kita akan lanjut bermain. Ada banyak tombol. Aku terkesan. Aku akan menekan tanpa melihat apapun yang terjadi. Aku sepenuhnya percaya padamu. Jelas aku ada sesuatu di sini. Kamu dapat lendir besar. Percayalah, ini bukan pilihan terburuk. Sekali lagi semacam lendir. Aku lelah dengan semua ini. Cukup, aku tidak bisa melakukannya lagi. Bersabarlah, semuanya baru saja dimulai. Biarkan aku keluar. Aku ingin mandi. Kamu tidak akan mendapatkannya dalam waktu dekat. Oh, rasanya sudah selesai. Aku lega. Keren. Ayo teruskan. Aku tahu kamu akan berubah pikiran. Oh, yang sebelumnya sudah cukup. Apalagi ini. Oh, mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, ini sangat berdebu. Aku akan mulai bersin sekarang. Hentikan. Tabuhku juga jadi gatal. Oh, mungkin ini alergi. Aku harus keluar sekarang. Atau... Oh, wow. Ada banyak emas. Oh, menurutku itu terlihat bagus. Apa yang terjadi di sana? Aku harus melihatnya. Kamu harus mematikan stekernya. Nah, itu lebih baik. Wow, ada tarian. Ayo gabung sekarang juga. Nah, girl, siapa yang mau lanjut? Aku sudah memilih. Iya. Pilihan telah dibuat. Itu pukulan yang bagus. Bravo. Kamu dengan senang hati mengejutkanku. Aku siap untuk apapun. Jangan menakutiku. Sekarang itu tidak perlu. Kamu beruntung dapat popcorn. Aku tidak akan menolak seluai lezat ini. Tapi menurut aturan, aku harus mencobanya. Dan sekarang semua ini untukmu. Popcorn? Aku tidak percaya mataku. Astaga. Kejutan yang menyenangkan. Ini adalah hal terbaik yang aku dapat dalam tantangan. Ada banyak banget. Aku bisa berenang. Akhirnya semuanya kosong. Selamat menikmati dan saatnya kita bermain. Berhenti. Aku tidak bisa bernafas di dalam kotak. Susie berhenti menutupi dirimu. Sekarang giliranku. Dan aku sudah membuat pilihan mana yang aku akan tekan. Jangan khawatir. Yang penting itu akan menarik untukku. Selamat. Kamu akan dapat permen pop yang meledak. Aku suka banget. Lihat saja kembang apinya di sana. Wah, bagus. Aku janji tidak akan mencoba lagi. Itu semua untukmu. Apa itu pasir lagi? Oh, tidak. Sepertinya ada sesuatu yang biasa dimakan. Karamel eksplosif. Aku tidak akan menolak untuk yang ini. Oh, ini sangat lezat. Oh, apa yang terjadi? Tolong. Kembang api yang gila. Astaga, ini asik banget. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Sebenarnya, itu tidak asik banget. Jangan berhenti. Aku menyukainya. Ayo, waktunya hampir habis. Kalian harus bergegas. Kali ini, aku siap jadi yang pertama. Aku memilih tombol warna kuning. Itu tidak terduga. Aku pikir susi akan berani seperti biasa. Apa aku terlalu buru-buru? Sama sekali tidak. Bagus sekali. Dan untuk ini, aku akan memasang keran. Jadi kamu akan lebih mudah untuk minum jusnya. Oh, lihat saja ini. Kesegaran yang luar biasa. Aku tidak akan menolak untuk minum beberapa teguk. Wah, sangat segar. Aku langsung semangat dan siap untuk lanjut. Aku harap kamu juga menikmatinya. Ayo, buka mulutmu lebih lebar. Jusnya sudah mengalir. Oh, cairan. Apa itu? Oh, dia sangat dingin. Sepertinya rasanya enak. Seseorang basah kuyuk. Seharusnya kau buka mulutmu lebih lebar. Tidak apa-apa. Aku akan tetap dapat milikku. Dan kamu juga. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, sekarang aku jadi kotor semua. Maaf, aku hanya ingin berbagi denganmu. Jadi sekarang giliranku. Ambil ini. Aku jadi pusing. Aku akan duduk sebentar. Sekarang saatnya kita masuk dalam permainan. Aku pilih tombol yang ini. Aku senang kamu setuju. Kalau gitu, kita tekan. Nah, ayo. Sudah waktunya. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tulang yang konyol. Aku akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Saatnya beralih ke Susi. Oh, tunggu sebentar. Aku hanya perlu bertepuk tangan. Dan yang aku butuhkan seakan muncul di sini. Oh, ada banyak kola. Ini namanya keberuntungan. Aku lihat Susi beruntung hari ini. Ayo, buka mulutmu. Kamu akan menyukai rasanya. Apa ini yang basah? Oh, tidak. Aku tidak ingin duduk di sini. Oh, ini kola. Jadi aku siap untuk berubah pikiran. Sangat dingin dan menyegarkan. Apa yang kamu lakukan di sana, Susi? Aku diam saja. Ini semua perutku. Pasti terlalu banyak gas di sana. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Oh, tidak. Rambutku hilang. Mari kita lihat apa yang menarik di sini. Sebenarnya aku pikir semua yang menarik ada di dalam kotak kami. Misalnya tombol misterius ini. Kamu mengejutkan ku lagi. Aku tidak mengira ada orang yang akan mengkliknya. Baiklah, aku harus memberimu payung pelindung. Percayalah, itu akan tetap berguna. Oh, lucunya. Ini sangat cocok denganku. Aku ingin sesuatu yang lain. Aku akan klik tombol yang ini. Seperti yang kamu katakan, keberuntungan akhirnya ada di pihakku. Kali ini kamu memilih kentang goreng. Oh, aku jadi ingin mencobanya. Oh, ini sangat hangat. Seperti baru saja dimasak. Oh, berhenti. Aku hampir lupa tentang sausnya. Ayo, bersiaplah. Kamu tidak bisa makan kentang goreng tanpa saus tomat. Aku pikir porsi ini pas. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan yang ini. Wow, ini kentang goreng. Aku suka banget. Keren, terima kasih. Aku kebetulan lapar. Saatnya menyegarkan diri. Oh ya, ini aku suka banget. Kentang ini akan bertahan lama. Aku melihat seseorang sangat suka makan. Jadi kamu juga akan menyukai sausnya. Hati-hati, ada banyak banget di sini. Apa itu belum semuanya? Astaga, ada sesuatu yang mengakhir padaku. Wow, itu saus tomat. Keberuntungan yang hebat. Tambahan yang sempurna untuk kentang goreng. Aku sudah bilang, tetap saja aku punya selera yang bagus. Aku sebaiknya menyegarkan diri. Kami sudah duduk di sini selama beberapa jam. Aku yakin ada sesuatu yang enak dibalik tampil pertanyaan ini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan begitu yakin, Susie. Ambil ini. Kamu akan membutuhkannya. Percayalah. Untuk apa ini? Tapi baiklah, aku akan menaruhnya di kepalaku untuk jaga-jaga. Oke, sekarang saatnya untuk memilih tombol kedua. Ya, aku tahu pelindungan ini akan berguna. Uh, ini bau banget. Kamu harus menutup hidungmu sekarang juga. Klip ini akan cocok. Nah, Susie, keju beru yang harup ini akan sepenuhnya jadi milikmu. Oh tidak, mataku mulai berair. Sepertinya mereka memasukkan banyak kaos kaki kotor ke dalam kotaku. Oh, ini keju. Oh, semuanya jelas. Aku bisa menebaknya. Buah pergi sekarang, aku sakit. Oh, kasihan. Saatnya meregangkan jarimu. Baiklah, ayo kita bersiap lagi. Sepertinya aku juga. Tekan tombol untuk latihan yang bagus. Oh, ini sangat tidak biasa. Keren, itu tidak didokon lagi karena itu pasti menyenangkan. Mata kami ini bisa menghibur semua orang. Wah, ini lucu banget. Aku yakin rasanya juga enak. Tapi sekarang kita akan mengetahuinya. Cobalah dan bagikan kesanmu pada kami semua. Nah, sekarang tangkap ini. Apa ini bola? Tidak terlihat seperti itu? Wow, ini mata Gami. Pasti sangat lezat. Oh ya, ini enak banget. Kan, aku sudah bilang. Om, om, om. Au. Sakit banget. Lempar lebih hati-hati. Aku sudah sakit kepala karena pukulan itu. Kasian sekali. Nah, jangan khawatir. Semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan orang lain. Aku harus hati-hati. Apa yang aku lihat? Tombol permain karet. Aku yakin kamu akan pilih itu, Susie. Intuisimu tidak akan mengecewakan. Ada permain karet tersembunyi di balik tombol itu. Tapi yang ini terlalu kecil. Kamu butuh sesuatu yang lebih besar. Aku harus pakai pompa seperti ini. Biarkan aku memumpanya sedikit. Nah, hebat. Sedikit lagi. Nah, ini masalah yang berbeda. Ya, aku mencoba yang terbaik. Semoga kamu menikmatinya, Susie. Wow, ada banyak permain karet. Aku tidak mengharapkan hasil yang seperti ini. Baiklah, siap-siap, Susie. Sesuatu yang luar biasa sedang menunggumu. Oh, kepala aku. Kita harus menutupinya dengan tangan. Oh, permain karet ini bagus. Sepertinya begitu. Sepertinya semuanya sudah habis. Silakan, Susie. Ini asik banget. Aku sudah lama tidak melatih rehangku sekeras ini. Dan sekarang saatnya untuk lembung. Wow. Aku berhasil. Aku terbang. Apa yang kamu lakukan, Susie? Hei, kamu tidak mulai kemana-mana. Sekarang saatnya aku menghancurkan semuanya. Wow. Itu sangat keras. Oh, aku hampir jatuh. Sekarang wajahku jadi tetut Superman karet. Terima kasih. Serkan maaf. Terima kasih.